Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vero's Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini kita digemparkan dengan satu lagi penahanan ataupun satu lagi pembongkaran tangkapan kepada seorang individu ataupun saya boleh katakan juga seorang pemimpin. Di mana satu lagi penahanan berkenaan dengan isu terkait rasuah RM41 juta. Dan ini sudah pasti adalah satu isu yang tidak ramai mahu dengar, yang tidak diingini terutamanya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, hari ini saudara-saudara, SPRM buat satu pendedahan ataupun satu penangkapan di mana seorang blogger direman bagi membantu siasatan SPRM. Sudah pasti ini menjadi kejutan juga kepada ramai pemimpin di negara ini melalui kenyataan dari SPRM ini. SPRM telah menahan reman seorang blogger bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam satu projek bernilai lebih kurang RM41 juta di sebuah kementerian. Magistret Puan Irzah Zulaika Rohanuddin telah mengeluarkan perintah reman selama dua hari bermula hari ini hingga 13 Mei terhadap suspek setelah SPRM membuat permohonan reman di Mahkamah Magistret Putrajaya. Artikel ini pada 12 bulan 5, 2023. Menurut sumber, suspek lelaki yang merupakan blogger mempunyai ramai pengikut berkenaan dipercayai telah menerima rasuah berjumlah lebih kurang RM1.3 juta daripada sebuah syarikat teknologi maklumat ataupun IT sekitar tahun 2020. Tambah sumber, permintaan dan pembayaran rasuah ini dipercayai dilakukan sebagai dorongan kepada suspek melobi supaya syarikat berkenaan berjaya dalam perolehan kontrak berkaitan. Difahamkan, selain daripada isu jenayah rasuah, SPRM juga akan melihat bagaimana tata cara perolehan projek ini dilaksanakan. Pengarahkanan siasatan SPRM, Datuk Seri, Nishamuddin Hasim ketika dihubungi, mengesahkan tangkapan berkenaan dan kes disiasat di bawah Seksyen 16 ESPRM 2009. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya satu lagi tangkapan yang pasti mengejutkan ramai pemimpin politik terutamanya di Malaysia tidak kira dari kepimpinan pembangkang ataupun kepimpinan kerajaan sendiri. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi isu rasuah yang keji yang pasti tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin negara kita yang memang membenci rasuah. Seperti yang kita tahu, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita dapat melihat semakin giat, semakin agresif, SPRM melakukan kerja, melakukan tangkapan. Dan kita dapat lihat itulah kemahuan Perdana Menteri Malaysia ke-10 supaya rasuah dapat dibantras dengan baik pada di bawah kepimpinannya. Nah, jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya SPRM mereman ataupun blogger direman bagi membantu siasatan dan membantu siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam satu proyek bernilai lebih kurang RM41 juta. Nah, ini juga menjadi kejutan kepada ramai bagi saya, kepada pemimpin-pemimpin di negara lah, terutamanya juga kepada negarawan yang dihormati, ataupun bekas Perdana Menteri dua kali, Dr. Mahadir, saya rasa kalau dia mendengar isu ini pun saya rasa dia juga tidak suka tentang rasuah. Nah, jadi itu pendapat saya saja. Mungkin beri kejutan juga kepada Muhyiddin, ataupun mana-mana kepimpinan PN, dan terutamanya memang memberikan kejutan kepada kepimpinan kerajaan juga. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sudah pasti kita digemparkan dengan satu lagi isu, ataupun satu lagi berita, di mana Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Amar Ibrahim, bersama dengan Wan Aziza, yang telah mengadakan perjumpaan bersama dengan Nik Abduh dan Nik Omar. Nah, saudara-saudara, setelah perjumpaan ini, ataupun setelah pertemuan di antara Anwar Ibrahim dan kedua-dua pemimpin ini, yaitu Nik Abduh dan Nik Omar, telah timbul tanda tanya dari ramai pihak. Mungkin dari rakyat Malaysia, dari netizen, mungkin dari pemerhati politik juga, telah timbul tanda tanya, mencetuskan tanda tanya, kenapa tiba-tiba ada perjumpaan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Nik Abduh dan Nik Omar. Ini juga pasti menjadi tanda tanya kepada pemimpin PAS, saya rasa pemimpin PAS hari ini mungkin kejutan kepada Hadi Awang juga. Dan tanda tanya itu akhirnya terjawab dalam satu berita, di mana lawatan sehari Anwar Ibrahim ke Kelantan, menimbulkan tanda tanya tersendiri. Di kalangan pemerhati politik, susulan pertemuannya bersama dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, Alayarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Ia selepas tersebar beberapa keping gambar pertemuan antara Perdana Menteri ditemani istri, Dr. Wan Aziza Wan Ismail, dengan Nik Omar Nik Abdul Aziz dan adiknya, yang juga bekas ahli Parlimen PAS Nik Muhammad Abdul. Turut serta dalam pertemuan itu adalah pendakwah bebas Wan Ji Wan Husin yang memuat naik gambar di Facebook. Umum mengetahui Nik Abdul dan Nik Omar saling berseteruh dalam berpolitik apabila memilih jalan dan haluan melalui parti yang saling bertentangan. Sejak itu, hubungan dua anak lelaki bekas Murshidul Am PAS itu dilihat kurang baik. Nik Omar membuat kemunculan, dipentas politik dengan kejutan tersendiri apabila memilih untuk bersama PH ataupun Pakatan Harapan dan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka pada PRU14. Sementara itu, Nik Abdul meneruskan legasi Alayarham Nik Aziz untuk terus bersama PAS. Namun, langkah politik bekas ahli Parlimen Bacok itu terhenti apabila dia tidak dicalonkan pada PRU15 lalu. Nah, jadi mungkin timbul tanda tanya adakah Nik Abdul yang ingin meneruskan legasi Alayarham Nik Aziz untuk terus bersama PAS juga akan terhenti? Dan mungkin timbul juga tanda tanya ramai orang. Adakah beliau akan menyertai PH seperti adik-beradik lelakinya yang satu lagi? Nah, Wanji ketika membuat naik gambar, pertemuan itu berkata, Insya Allah, legasi tok guru Nik Abdul Aziz sentiasa di hati Perdana Menteri Malaysia. Dalam hantaran lain pula, Wanji memberi gambaran ada pihak berusaha untuk mematikan legasi Nik Abdul Aziz. Walaupun ada pihak berusaha mahu matikan legasi, tok guru Nik Abdul Aziz pasti akan ada pihak berusaha angkat legasi tersebut. Menurut Wanji, sekiranya seseorang itu menekuni konsep madani yang diangkat ilmuwan Islam, Ibnu Al-Farabi, antara gagasan besar kepelbagaian adalah cara untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kepelbagaian adalah mencari kebijaksanaan, kepelbagaian adalah jalan untuk wujudkan kosmopolitan. Budaya berparti politik atas label agama di Malaysia, kepelbagaian diajar sebagai permusuhan sehinggakan adik-beradik pun dipaksa bermusuhan hanya kerana berbeza parti politik. Nah, itu perkembangan terkini berkenaan dengan perjumpaan di antara Perdana Menteri bersama Dr. Wan Azizah dengan kedua adik-beradik Nik Abduh dan Nik Omar. Dan ini sudah pasti mencetuskan tanda tanya dari ramai pihak. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Terima kasih. 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 Terima kasih.